Al-Fatihah 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 Sebagian orang mengatakan Taim Ismani Sebagian lagi mengatakan Al-Waktu Kasaifi Dalam hadis Rasulullah SAW Beliau bersabda Pergunakanlah lima kesempatan sebelum datangnya lima kesempitan Masa mudamu sebelum datang masa tuamu Masa sehatmu sebelum masa sakitmu Masa kayamu sebelum jatuh miskinmu Waktu luangmu sebelum datangnya kesibukanmu Dan kehidupanmu sebelum datangnya kematianmu Kau muslimin wa muslimat rahimahkumullah Marilah kita camkan ayat dan hadis tadi Dalam hadis tadi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya Mumpung masih muda Mumpung masih sehat Mumpung masih kaya Mumpung masih sempat Dan mumpung masih hidup Pergunakan waktumu Pertanyaannya Kita pergunakan untuk apa waktu kita Merujuk kepada firman Allah dalam surat Al-Asr tadi Setiap manusia berada dalam kerugian Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh Saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran Berdasarkan ayat tadi Marilah kita selalu meningkatkan keimanan kepada Allah Ingatlah Jangan sekali-kali keimanan kita rapuh dan mudah dirusak oleh setan Baik setan dari golongan jin maupun setan dari golongan manusia Akan tetapi Keimanan saja ternyata masih belum cukup Perlu adanya pembuktian atas keimanan kita Dan pembuktian tersebut tidak lain adalah dengan melaksanakan amal soleh Amal soleh adalah amal yang bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain Jika keimanan adalah masalah hati Maka amal soleh adalah masalah perbuatan anggota badan Ketika masih muda, tubuh masih kuat, pandangan masih tajam Pendengaran masih peka, giatlah bekerja demi bekal beribadah Agar uang yang kita hasilkan bisa menjadi bekal berjihad di jalan Allah Agar kita bisa menolong orang lain Pandangan mata yang masih tajam gunakan untuk membaca Al-Quran Pendengaran yang masih peka gunakanlah untuk mendengarkan pengajian Mumpung kita masih sehat Gunakanlah untuk beribadah Sebab nanti jika tubuh sakit, kita baru menyesal Mumpung masih kaya Bersedekahlah Sebab tidak ada jaminan kita kaya seterusnya Mumpung masih ada kesempatan Gunakan untuk beramat Perbanyaklah ibadah dan membantu sesama manusia Pergunakanlah waktu kita sebaik-baiknya Ketika kita akan melakukan suatu perbuatan Pikirkanlah terlebih dahulu apakah perbuatan yang akan kita lakukan itu bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita atau tidak Jika bermanfaat bagi keduanya maka teruskanlah Jika hanya bermanfaat bagi akhirat saja bagi dunia tidak bermanfaat teruskanlah Bila bermanfaat bagi dunia saja sementara di akhirat tidak bermanfaat tetapi juga tidak merugikan maka kita boleh melanjutkan atau menghentikannya Tetapi jika bermanfaat dunia dan merugikan bagi akhirat Jangan lanjutkan Terlebih lagi jika perbuatan tersebut tidak bermanfaat bagi dunia dan akhirat Maka tinggalkanlah sejauh-jauhnya Perbuatan seperti itu Sesungguhnya banyak sekali waktu yang kita buang dengan percuma Padahal jika kita bisa memanfaatkannya Maka waktu tersebut bisa sangat berguna bagi kehidupan dunia dan akhirat kita Coba kalau kita pikirkan Saat menunggu bis misalnya Apa yang kita lakukan? Tidak ada kecuali hanya duduk dan sesekali ngomel kalau bisnya terlambat datang Bagaimanakah jika waktu tersebut kita gunakan untuk membaca buku yang bermanfaat Atau menghafalkan 1-2 ayat Al-Quran Saat kita sedang duduk di dalam kendaraan apa yang kita lakukan? Tidak ada selain hanya diam saja Hingga saat ini kita masih sering menyanyiakan waktu Padahal waktu amatlah berharga Orang yang memiliki waktu bisa mencari uang Sedangkan orang yang memiliki uang tidak mungkin bisa memberi waktu Karena itu pantaslah jika Rasulullah SAW bersabda Ni'matani magbunun fihima kathirun minan nas As-sihatu wal-faraw Dua kenikmatan yang banyak manusia terperdaya di dalamnya adalah kesehatan dan waktu luang Betapa seringnya kita meremehkan kesehatan yang diberikan oleh Allah Padahal banyak orang yang memiliki bertiliun-triliun rupiah tidak bisa membeli kesehatan Sedangkan kita dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah Dengan setulus hati mengabdi kepadanya atau memberi manfaat kepada sesama manusia Betapa banyak kesempatan kita miliki Kita biarkan saja kesempatan itu berlalu begitu saja Padahal dengan kesempatan itu kita bisa meraih banyak manfaat Komuslimin wal-muslimat rahimakumullah Marilah kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya Agar kita tidak merugi di dunia dan di akhirat Insya Allah jika kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik Maka seluruh umur kita akan menjadi berkah Waktu yang sehari yang dimanfaatkan Akan lebih baik daripada setahun yang disiasiakan Demikian yang dapat disampaikan Mohon maaf atas segala kesalahan Dan terima kasih atas segala perhatian Hadanallah wa'iyakum ajma'in Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian